Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Strawberry Freaks Teman-teman, terima kasih ya kemarin responnya terhadap video belajar tanam strawberry Nah, kali ini saya mau lanjutin nih video berikutnya Itu berdasarkan permintaan beberapa teman yang minta diberikan contoh untuk penanaman bear roots Jadi bear roots itu adalah satu teknik tanam di mana akarnya itu dipisahkan dari media Nah, makanya jadi dipanggilnya adalah akar telanjang Kondisi ini biasanya terjadi, ada beberapa hal teman-teman Bisa jadi bibitnya datang dengan tanpa media atau bear root itu sendiri Kemudian yang kedua itu adalah kondisi di mana ada hama yang menyerang Sehingga medianya perlu diganti teman-teman Atau yang ketiga, tanaman itu udah mulai tua Jadi perlu permajaan dan penyiangan akar Jadi teman-teman harus melakukan penelanjangan akar atau bear root Nah, untuk kali ini saya mau kasih contoh nih Ini ada kebetulan sih ada satu tanaman, ini roman Jadi romannya itu kemarin waktu disunter ada salah tanam sedikit Kondisinya agak begini nih Nah, ini mau saya replanting, mau saya tanam ulang Jadi mau tanam ulang, kemudian saya mau kasih contoh teman-teman Bagaimana caranya menelanjangan akar Dan kemudian menelanjangan kembali sehingga tanamannya tidak mati Nah, ini juga teman-teman akan hadapin hal ini ketika tanaman datang dari luar kota Ternyata tanamannya rusak Jadi itu harus dielanjangan dulu akarnya Atau kadang-kadang malah si media bawaannya itu adalah tanam lempung Sehingga teman-teman harus bongkar itu dulu nih teman-teman Oke ya, kita coba ya Nah, kita mulai dari ini dulu nih Ini media, tapi si tanaman ini, ini kita bongkar Untuk kemudian kita telanjangkan nanti Nah, jadi tariknya hati-hati dibongkar dari potnya Kalau misalnya pakai media Pakai media bawaan, media bawaannya juga harus dihati-hati Nah, ini kondisinya seperti ini Habis ini kita cuci Ini adalah akarnya masih putih, jadi masih bagus Tapi tanamannya terlalu kecil ya teman-teman Karena kemarin tidak kerapat jadi dia mengecil Sekarang kita cuci dulu Tunggu ya Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah Pencucian akar teman-teman Seperti ini Jadi akarnya itu yang bagus itu masih kondisi putih Seperti ini Ya teman-teman ya Nah, sekarang kita tanam Nah Nah, ini kemudian teman-teman perlu diingat seperti kemarin Paling penting itu adalah pot Potnya itu sudah terlebih terlubangi dengan baik Kemudian metannya Itu adalah metan yang berpasir ya teman-teman Teksturnya berpasir Oke Sekarang kita coba tanam Nah, ingat ya seperti kemarin Media tanam tidak melebihi ini Tidak melebihi garis ini Terus kemudian juga si tanaman itu ditanam agak ke pinggir dan posisinya miring Mereview yang kemarin ya Bedanya kemarin kan ada media bawaannya Kalau yang sekarang sudah telanjang seperti ini Yuk kita lakukan Bentar ya Nah, teman-teman perhatiin ya Diingat lagi seperti yang kemarin Jumlah-jumlah daun yang mau kita pertahankan itu Itu perlu kita lihat dulu kondisinya Kalau kondisinya sudah kurang baik Dibuang aja Tapi kalau kondisi masih bagus dipertahankan Ya setidaknya sisakan 3-4 daun Habis itu tanam Di posisi di pinggir teman-teman Dengan posisi yang agak miring seperti ini Ya oke, kita tanam dulu ya Oh ya, pastikan juga nih Akar masih baik Ya kan, dan basah Yuk kita tanam ya Nah, kalau sudah kita tanam seperti ini Perhatikan ya teman-teman Kron jangan sampai terkubur Letaknya di pinggir Kemudian tidak melebihi batas aman pot Habis itu yang perlu kita lakukan adalah Siram dan pengkabutan Seperti video sebelumnya Tunggu ya Nah, yang sekarang kita lakukan adalah penyeraman ya teman-teman Kenapa pak? Sudah ini ya? Yakin kan semuanya itu benar-benar basah Medianya basah Nah, bedanya dengan penanaman yang masih ada media bawaannya Dengan yang ini Kita harus benar-benar yakinin akarnya itu Yang kena sama akar itu belum benar basah ya teman-teman Di areanya akar Soalnya akarnya itu terpisah dari media Jadi sangat-sangat tergantung dari Dari si air yang ada di media sekarang ini Nah, bedanya dengan yang kemarin Kali ini kita penyeraman harus lebih banyak dibanding penyemprotan Kalau yang kemarin penyemprotan lebih banyak Yang ini penyiraman lebih banyak Tunggu ya Nah, sekarang Setelah penyeraman yang kita lakukan adalah Pengkabutan teman-teman Seperti kemarin lagi Oke Ini dulu Akan dilanjutkan nanti beberapa Waktu ke depan Tunggu ya Nah, teman-teman Inilah bibit yang kemarin Kita pindah tanamkan di Apa namanya Akarnya dikelanjangkan ya teman-teman Atau di Beirut Ini adalah hari pertama Pengenalan langsung ke matahari Dan kondisinya belum disirem Jadi masih basah dari kemarin Kondisinya belum layu teman-teman Lihat Kita akan pantau lagi Nanti siang Hari ini sekarang jam Jam berapa tir? Ini berapa sekarang? Sekarang ini jam 12 siang Saya belum melakukan penyeraman Jadi saya biasa itu penyeraman di siang hari Ini saat ini saya mau lakukan penyeraman Kita saksikan lagi nanti sore Kondisinya seperti apa Nanti setiap 2 jam Saya akan siram ulang Dan sekali lagi disemprot Kita lihat ya nanti ya Saat ini udah jam 5 sore nih teman-teman Udah Dua kali siram Kita bisa lihat ya Ini tanaman ini belum ada reaksi layu Atau apa Jadi kita akan lanjutin lagi besok Sampai jumpa lagi Pagi kedua Pagi kedua setelah pengenalan Mari langsung Masih belum ada gerjala layu Tapi juga belum ada tanda-tanda Tondasan baru Bisa bertahan atau enggak ini Kita lihat lagi ya Nah Sobat Fricks Ini nih Ini adalah roman yang waktu tanggal 26 Itu kita selanjangkan akarnya nih teman-teman Saat ini tanggal 7 September Jadi tanaman ini udah 12 hari Kita tanam 12 hari ya kita tanam Nah ini masih seperti ini Udah mulai keluar Tunas daun barunya Ya kan Juga belum mati Jadi Proses kita itu Berhasil teman-teman Nah itulah triknya Bagaimana cara Merawat tanaman Yang kita telanjangkan akarnya Ini dia Si roman Oke berarti Video kali ini Saya tutup disini Untuk mengenai Cara Apa ya Penanganan Untuk tanaman Yang di telanjangkan akarnya Atau bare roots Ingat ya Cara penanganan Tanaman Yang di telanjangkan akarnya Atau di bare roots Oke teman-teman Sampai jumpa Di episode lainnya Di mengenai Hal-hal yang lainnya Mengenai Bagaimana berkebun Oke Sampai jumpa lagi teman-teman